Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Pada kesempatan kali ini Kita lanjutkan tutorial kita tentang Seri kanva Hari ini kita sudah menyampai pada Seri kanva nomor 4 Dengan topik Dapatkan 7 kelebihan kanva pro Secara gratis Kemudian Kanva ini sudah pernah saya jelaskan bahwa Ini adalah Aplikasi editing gambar Video Video yang dapat diakses secara online Jadi kita tidak perlu Menginstall di desktop kita Dan kanva ini Ada 3 versi Versi gratis Versi pro dan versi perusahaan Untuk versi pro ini itu Walaupun sebenarnya berbayar Namun dapat diakses secara Gratis dengan akun pembelajaran yang diberikan oleh Gemdik Pro Oke selanjutnya akan kita bahas Kita ulas 7 kelebihan Kanva dan kanva pro Baiklah akan saya jelaskan 3 model Pembiayaan dari kanva Yaitu kanva gratis Kanva pro dan kanva untuk perusahaan Yang gratis tentu tidak pakai Barat sama sekali Tetapi ada kekurangan-kurangan yang harus kita Hadapi Kemudian kanva pro ini Biayanya lumayan mahal Yaitu 119,99 Hampir 120 Dolar Ini kalau kita Konversikan ke dalam rupiah Ya sekitar 1.700.000 Per tahun Nah untuk perusahaan Ini Mahal Sangat mahal 30.000 30 dolar Tetapi ini per orang Ini per orang Nah Kanva pro ini Dapat diakses Dengan gratis Tetapi menggunakan Angkun pembelajaran Yang disebut dengan Kanva pro for education Nah sekarang Apa kelebihan-kelebihan Dari kanva pro Dibanding dengan Kanva gratis Ini saya Buka dulu Kelebihan-kelebihan Dari kanva Untuk Pendidikan Atau kanva pro Education Ada tujuh kelebihan Ya Satu Lebih dari 420.000 Template Gratis Kemudian Lebih dari 75 juta Fotostock Video Dan grafis Premium Yang dapat Digunakan secara Gratis Lebih dari 3000 font Ada menu tugas Dan membuat Kelas Kemudian Bisa terkoneksi Dengan google drive Dropbox Dan folder Bisa mendesain Yang memuat Bitmoji Givi Dan youtube Dan yang terakhir Bisa terkoneksi Dengan google Classroom Nah ini kita coba Kupas Satu per satu Biar kita paham Apa perbedaan Kanva pro Dan kanva gratis Dimana Walaupun ini pro Berbayar Tapi bisa Kita Akses gratis Dengan menggunakan Langkun pembelajaran Belajar.id Oke Saya sudah Membuka Kanva Pro Ini ya Ini kanva pro Saya juga sudah Membuka Kanva Edisi gratis Perhatikan Disini ada Tombol Untuk Upgrade Ke Kanva Pro Nah untuk Di Kanva yang Sudah pro Tentu tidak ada Disini Perhatikan di Sebelah Kiri bawah Tidak ada Lagi Disuruh upgrade Ke Kanva pro Karena ini sudah Pro Disini ada Beberapa menu Yang berbeda Dengan kanva Gratis Ini ada Pekerjaan Kelas Ada Buat Kelas Ada Perencana Konten Saya Zoom ya Ada Pekerjaan Kelas Ada Perencana Konten Ada Buat Kelas Nah untuk Yang kanva Gratis Ini tidak Ada Tidak ada Buat Kelas Tidak ada Tugas Kelas Juga tidak Ada Perencana Konten Nah ini Perbedaannya Secara Umum Oke Sekarang Kita Kupas 7 Kelebihan Dari Kanva pro Dibandingkan Dengan Kanva Gratis Kita Lihat Lebih Dari 420 Template Nih Ini Kalau Pakai Kanva pro Ini Semua Gratis Tapi Kalau Kanva Yang Tidak Pro A.S. Gratis Ini Tidak Semua Template Itu Gratis Kita Coba Cari Template Misalkan Thumbnail Youtube Nanti Akan Muncul Ribuan Template Dari Ribuan Template Ini Kalau Kita Edisi Gratis Maka Tidak Semua Bisa Kita Akses Nah Perhatikan Yang Ini Berbayar Ini Berbayar Perhatikan Yang Ini Ini Juga Berbayar Coba Lihat Yang Lain Nah Ini Gratis Nah Jadi Tidak Semua Template Dapat Diakses Dengan Gratis Untuk Kanva Yang Edisi Gratis Tapi Kalau Edisi Kanva Pro Maka Semua Dapat Diakses Secara Gratis Oke Saya Coba Cari Template Ya Youtube Misal Thumb Nil Youtube Kita Tunggu Sampai Muncul Kumpulan Template Nah Disini Tidak Ada Keterangan Berbayar Satupun Tidak Ada Tidak Ada Keterangan Berbayar Nah Semua Tidak Ada Keterangan Harus Berbayar Itu Berarti Semua Dapat Diakses Dengan Gratis Kelebihan Kedua Lebih Dari 75 Juta Foto Stock Nah Kita Coba Cek Yang Canva Gratis Ya Nah Kita Lihat Misal Kita Klik Menu Foto Kita Klik Menu Foto Ini Gratis Nah Yang Ini Pro Jadi Kalau Ada Gambar Gambar Topi Raja Ya Maka Ini Tidak Gratis Selanjutnya Kita Lihat Yang ketiga Lebih Dari 3000 Fon Kita Cek Fon Fon Yang Ada Kita Klik Teks Ini Kita Klik Teks Misalnya Kita Ganti Harakan Kesini Perhatikan Fon Fon Yang Ada Nah Disini Yang Ada Tanda Topi Raja Ini Tidak Dapat Diakses Secara Gratis Oke Kita Lanjut Yang Kelebihan Keempat Publikasikan Tugas Dan Aktivitas Untuk Siswa Jadi Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Di Canva Pro Itu Ada Tugas Tugas Ada Menu Buat Kelas Dan Pekerjaan Kelas Nah Kalau Di Canva Gratis Ini Tidak Ada Di Jelas Bisa Untuk Membuat Tugas Dan Membuat Kelas Berikutnya Bisa Terkoneksi Dengan Google Drive Dropbox Dan Folder Coba Coba Unggah Foto Kita Unggah Foto Misalkan Klik Unggahan Unggah Media Nah Ini Bisa Kita Unggah Dari Google Drive Dari Instagram Dari Dropbox Dan Dari Facebook Kalau Ini Darikan File Edisi Gratis Tidak Ada Oke Berikutnya Bisa Juga Desain Kita Itu Diccp Dengan Bitmoji Dan Grifi Grifi Itu Gambar Berbentuk GIF Sehingga Bisa Bergerak Kita Berikan Contoh Bagaimana Grifi Saya Carikan Grifi Saya Klik Element Saya Ketik Gambar Grifi Nah Ini Gambar Grifi Berhatikan Ini Ada Keterangan Edu Edu Ini Untuk Pendidikan Jadi Ini Kalau Pakai Edisi Gratis Ini Tidak Bisa Diakses Tidak Gratis Kemudian Lanjutnya Yang Keterakhir Yang Ketujuh Yang Ketujuh Ini Bisa Kita Membagi Desain Ke Google Classroom Ya Karena Memang Bisa Terkoneksi Dengan Google Classroom Kita Coba Buat Kelas Ya Kita Coba Buat Kelas Apa Yang Terjadi Scroll Kebawah Nah Perhatikan Ini Bisa Import Dari Google Classroom Nama 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 Sesua Anggota Kelas Kita Bisa Kita Import Melalui Google Classroom Ini Hanya Ada Di Canva For Education Atau Canva Pro Yang Diakses Dengan Akun Belajar Oke Sampai Disini Kita Sudah Belajar Tentang 7 Kelebihan Canva Pro Yang Bisa Diakses Dengan Akun Belajar .id Yang Disebut Dengan Canva For Education Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı